Pemirsa untuk memastikan penjualan BBM jenis minyak tanah sudah sesuai dengan head yang telah ditentukan sebelumnya, bagian ekonomi set Dalinga turun memantau langsung kios BBM milik warga. Dan dalam pantauan di lapangan ditemukan kios BBM yang menjual minyak tanah di atas harga head. Dalam pantauan langsung Pemkap Lingga melalui bagian ekonomi set Dalinga ke penyaluran BBM jenis minyak tanah pada kios milik warga Dabok yang saat itu dipimpin oleh Kasubak Sarana Ekonomi dan SDA Zafrinaldi dan dibantu pihak kepolisian mendapati kios BBM milik Samsul Bakri di lorong Pajar Dabok yang menjual minyak tanah di atas harga enceran tertinggi atau head. Namun dari pengakuan Samsul Bakri dirinya terpaksa menjual Rp5.000 per liter untuk menutupi modal beli dan berkurangnya volume minyak tanah yang diterimanya. Menanggapi hal tersebut Kasubak Sarana Ekonomi dan SDA Zafrinaldi mengatakan kalau pemilik kios telah mengambil kebijakan sendiri dengan menaikkan harga head yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemkap Lingga dan pihaknya akan membantu menyelesaikan masalah kekurangan volume minyak yang mungkin diterima oleh pemilik kios tersebut. Masalah tadi ni itulah masalah harga yang saya jual Rp5.000. Kerana saya nak nutupkan modal saya ni tadi, kalau kurang macam mana? Kita tiap bulan berdagang tekor-tekor, nokok-nokok di mana kita nak cekau. Pemimpin sudah yang saya jual, inilah semua. Ukurannya berkurang semua. Ha, ukurannya semuanya berkurang. Nah, ukurannya itu yang berkurang. Jadi macam mana kita dagang tekor-tekor. Jadi ini sudah berapa lama? Pada prinsipnya, pertama, ini belum juga bisa kita buktikan jumlah yang didapat oleh... Jumlah yang diberikan, ditebus oleh Pemegang Rekom ke Meri, itu bahasanya jumlahnya kurang dari DO yang dibayar. Tentu, kemasaannya. Pak Sansul Bakri ini akhirnya mengambil kebijakan sendiri. Karena kekurangan tadi, dia masuk keuntungan dia berkurang, dia menaikkan harga. Yang sebetulnya harga-harga itu sudah ditapkan oleh pemerintah. Nah, kami sebelumnya sudah mensosialisikan ini. Lewat ditempatan, malah pemegang Rekom kita pernah kumpulkan. Bahwa pemerintah pada tahun 2020 ini melakukan penataan ulang terkait dengan... Kalau dulu belum pernah diatur berapa jumlah per desa perkurangan. Mulai bulan Juli ini, kita sudah mengklop sesuai jumlah kakak. Kita bagi proporsional sesuai dengan jumlah minyak pota yang kita dapat. Iman TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarnya. Dikali 30 hari, dikali jumlah kakak di Kurahan dan desa.